Al-Nasar dan Cristiano Ronaldo memperlukan 1-3 ke Al-Aith di semifinal 2022 Saudi Arabian Super Cup. Pada masa itu, Cristiano Ronaldo mempunyai ambisi untuk mengejar Al-Nasar ke final 2022 Saudi Arabian Super Cup, dan juga mengembangkan terlebih dahulu di Saudi Arabia pertama. Meskipun bermain 90 menit, Cristiano Ronaldo masih gagal melakukan semuanya. Sebagai kesulitan, Al-Nasar memperlukan 1-3, dan Cristiano Ronaldo memperlukan terlebih dahulu. Jadi, apa yang memperlukan Al-Nasar memperlukan dengan rambutnya? Apa yang mungkin menjadi kesulitan utama? Keranaan Cristiano Ronaldo yang lebih tua? Kemudian, mari kita lihat 3 alasan mengapa Ronaldo atau Cristiano Ronaldo gagal mengejar Al-Nasar ke final Saudi Arabian Super Cup. Yang pertama adalah kepercayaan lebih tinggi. Al-Aith di masuk ke file di Kim Farah International Stadium dengan lebih kepercayaan. Al-Aith di Indonesia, Al-Aith di Indonesia sangat dominan di sini. Kita bisa lihat di 9 perjalanan terakhir, Al-Aith di Indonesia tidak terlalu berkongsi dengan beberapa koleksi 5 menit dan 4 menit. Jadi, maksudnya Al-Aith di Indonesia tidak pernah terlalu melalui Al-Nasar. Al-Aith di Indonesia tidak pernah terlalu berkongsi dengan Al-Nasar. Ini berlaku pada 21 Desember 2018. Jadi, maksudnya lebih dari 4 tahun lalu. Kepercayaan kedua adalah terlalu lupa tentang Timbuk. Kenapa? Al-Nasar terlalu banyak mengejar Al-Nasar dari Blasir. Namanya Anderson Taliska. Untuk mengejar al-Nasar terlalu banyak mengejar al-Nasar terlalu banyak mengejar al-Nasar. lebatasnya yang berlaku sebagai penylawan spatial ternama Andersen Terimbuk adalah Al-Nasar derap mengejar Al-Nasar . Al-IT head coach, chair is the figure of Nuno Espirito Santo, a coach who has coach Premier League Cups. The name is Wolverhampton Wonders, also Tottenham Hotspur. The Portuguese coach is good at farming a thick defensive organization. To break into Al-Nasar's goal, Nuno Espirito Santo, instructor, his players to carry out a quick counter-attack. The result was positive, in which his team won three just one over Al-Nasar, the current leader of the Saudi Arabia League 2022-2023, and the fourth reason is Cristiano Ronaldo does not play optimally, or we can say it's about ball goals. For this one, I think or I don't think it needs to be explained. Future. So, what do you think about this match between Al-Nasar versus Al-Aithead? Please comment below of this video, who will win, Al-Nasar or Al-Aithead? By the way, when you are asking like that, I think you should watch my previous video, cause in that place or in that video, I already explained who will win, Al-Nasar or Al-Aithead? Okay, I think the winner is, if you have been curious, don't forget to watch my previous video.